Penyelenggara layanan kegiatan prika yang unggul dengan peningkatan kebetulan keluarga. Hari kemis itu main angklo, harusnya tiap satu itu senang di depan ini bubu bapak-bapak yang hipertensi, yang diabetes, lain-lain itu di sini. Itu ada game. Saya masuk di peralami Cili 2010. Dengan keluhan pertama itu, sumbatan. Kita sebut diagnosis holistik. Nah, kemudian intervensinya, setelah itu, perencanaan penata laksananya juga pun secara kompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat pagi teman-teman semua, dimanapun Anda berada. Memasuki hari kedua, kegiatan pembinaan pelayanan kedotoran keluarga layanan primer atau KKLP, kami tim pengurus pusat PDKI bersama dengan tim pelayanan kesehatan primer Kementerian Kesehatan akan berkunjung ke Klinik Dokter Keluarga Mitra Sehati yang beralamatkan di Kompleks Geria Mitra, Cinunuk, Kecamatan Cilenyi, Kabupaten Bandung. Teman-teman semua, selamat mengikuti. Tetap semangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! kemis itu menangklo ya harus setiap satu itu senang di depan ini bubuk bapak-bapak yang hipertensi yang diambil lain-lain itu ada game ada game dari dokter Susi misalnya melatih apa ini jadi kegiatannya dan biasanya setahun sekali itu keluar kota diperiksa jadi setelah pemeriksaan kemudian kegiatan itu ya Pak ya tapi selama ini ada penuhan atau ada pertanyaan atau kebanyakan satu-satunya happy itu rasanya happy tapi ada yang terutama yang disiplin minum obat gitu ya disiplin obat ya mungkin apa ketik kesembuhannya stabil gitu jadi tidak lupa minum obat seperti seperti saya hipertensi gitu amodicuin kebetulan saya suami istri suami istri itu apa istri saya diabetes udah 15 tahun kalau saya hipertensi namanya Pak udah berapa tahun ini Pak saya masuk di peralami di sini 2010 dan keluhan pertama itu sumbatan sumbatan harapan kita dikontrol kemudian 2010 ada indikasi ada yang tinggi sekali 500-700 diketip disini mengendalikan lima pilar jadi yang pertama pengendalian makanan kemudian olahraga cara teratur makanan obat kemudian pengendalian kontrol secara rutin terkenalkan saya sosial aktif saya dokter saya sedang menjawab nanti oleh teman-teman dari Gaya Stantifitas di Jati bisa memiliki gini di pasang kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya dokter syarhan mewakili pengurus pusat perhimpunan dokter keluarga Indonesia jadi disini bersama dengan tim dari kementerian untuk melakukan pembinaan di klinik dokter keluarga itu adalah mitra sehati kenapa? karena di klinik ini ada dokter kita dokter Susi Oktowati beliau adalah spesialis pedokteran keluarga layanan primer yang merupakan anggota dan pengurus juga pengurus pusat perhimpunan dokter keluarga Indonesia itu mungkin Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu menjadi kementerian kesehatan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak Ibu untuk diperlukan untuk yang terkejut dari Bapak Ibu karena mereka sarananya meminta untuk diizinkan saya yang tadi diizinkan bertiga dong ini dengan ini untuk ini untuk soal itu Bapak Ibu ini Mbak Susi dan Bapak Ibu saya bersama Dari yang bertiga kami bertiga dari tim kerja standarisasi ini kita di bawah jadi untuk di Jawa Barat ini kami bertiga yang ditugaskan untuk mengatakan pada hari ini bersama-sama seperti itu terima kasih yang yang terima kasih yang terima kasih untuk menentang evaluasi beberapa kesehatan yang telah memiliki atau telah di status sebagai pascensi yang saya ini sudah dengan adanya diri putera sehati yang menjadi percontohan nasional jadi klinik yang lebih maju amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya perwakilan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Eka Wati dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung kami berdua dari support untuk fasilitas pelayanan asap depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kami bertiga dari pelayanan kesehatan primate dan kesehatan tradisional di Jawa Barat saya disinggul sama Ibu Erna dan Pak Uju jadi kami memang menjadi seksi yang memang bertanggung jawab pembinaan mengenai FKTP salah satunya dalam terperkenalan penyelenggaraan penyelenggaraan layanan kesehatan primate yang unggul dengan pendekatan kebebanan keluarga dan isinya agar semua masyarakat sekitar kami ya masyarakat disini barangkali kalau sekarang lewat media yang tidak terbatas bisa masyarakat keseluruhannya untuk meningkatkan daya kesehatan dengan kami mengikuti perjalanan dari ekosidup peserta tersebut ekosidup dari mulai janin kemudian bayi, anak dan lain sebagainya itu kami mempunyai satu mekanisme satu sistem yang kita rangkum dalam sebuah yaknosismolistik kemudian intervensinya setelah itu perencanaan penatalan sana juga pun secara jadi ada penelitian-penelitian yang juga dilakukan disini 4 masih sehap-hapusan ini baik juga dari ada yang di mahasiswa juga ada yang di mahasiswa juga ada yang dari CW kemudian ini 5 hati yang mengumahkan salam hati untuk ini yang ada spesialis sebuah keluarga aliran krimennya di KW ya kalian kita hari nanti praktek disini sejak tahun 2019 gitu jadi sebelumnya memang kami selalu mengintipkan mahasiswa koas seringnya ke prosesi untuk belajaran disini tapi dalam pelamaan makanya juga saya ini juga masih terjun ya gitu jadi makanya melakukan sebelumnya terima ini terima lo praktek disini dan semuanya juga terima kasih ya terima kasih mungkin kalau kita bertanya ke kami pemberi pelayanan mungkin jawabannya ya sama tapi kalau bertanya nanti ke pasien ataupun biasanya itu koas yang suka kita tanyakan gimana Dek ada bedanya nggak kalau kami saksikan disini dengan ikut skesman biasanya mereka memberikan input pada kami bahwa ya beda kalau disini tuh pemberdayaan ke keluarga sama ke masyaratannya lebih apa ya lebih kental jadi kami tahu kalau misalnya ketemu keluarga itu kami harus ngapain gitu ya kalau misalnya ada penyakit yang harus di apa di follow up di tingkat keluarga itu mereka tahu apa yang harus dilakukan karena selama ini mungkin mereka ber apa ya melakukan parotasi lebih banyak di rumah sakit itu yang semuanya fokusnya adalah pada penyakit tapi disini mereka belajar bagaimana melihat satu permasalahan itu tidak hanya organ tetapi mereka melihat mulai dari individu mungkin sampai kekeluarganya bahkan mereka punya tugas ikut dengan kegiatan yang dilakukan oleh klinik di e-book kofisit apa pokoknya tapi untuk ini ada memasukkan ketika itu angka peraturan perlahan itu kira-kira terlalu satu harinya satu 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 dan satu itu hebat sop kalau atk ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton